Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampurasu Sedulurku semuanya sahabat Mas Sagara Mas Nusantara Ini kali ini kita akan berpetualang ya Kita akan ke lokasi Urat Mas Tuh di bawah gunung itu ya Oke sedulurku semuanya Kita lanjutkan dulu Ini perjalanan sekitar 2 jam ya Lanjut Oke sedulurku Sagara Mas Indonesia Kita sudah ada Pertengahan jalan ya Sekitar Setengah jam kita sudah berjalan Kita lagi melewati dulu Pemukitan Warga ya Disini Kurang lebih kita sampai ke lokasi itu Satu jam setengah lagi ya Untuk itu jangan lupa ya Dukung terus channel Sagara Mas Indonesia Dengan subscribe Klik dan share sebanyak-banyaknya Yang sudah subscribe jangan lupa diketik Ketik tombol loncengnya ya Agar mendapatkan notifikasi terbaru Dari Sagara Mas Indonesia Kita lanjutkan lor Oke sedulurku semuanya Kita sudah ada di setengah perjalanan ya Kita akan ke bukit itu Di bawahnya kan ada sungai Nah disini emang terkenal Banyak urat emasnya ya Dan kita akan telusuri Ini kita sudah perjalanan satu jam Sangat melelahkan sedulku semuanya Ini jalannya Sangat curam ya Ini di bawah kita Jurang sekitar 30 meter ke bawah ya Ini makanya kita harus ekstra hati-hati Dan kita lanjutkan ya lor ya Oke Oke Sahabat Sagara Mas Indonesia Ini seperti ini perjungan kita ya Kita mau berburu urat emas ya Ini turunannya sangat ekstrim sekali Ini saya sampai kelelahan nih Kita sudah satu jam lebih ya Satu jam setengahan kemungkinan ini Kata si Aki itu yang nganter ya Ini kemungkinan setengah jam lagi kita nyampe Mudah-mudahan cepat nyampe Sahabat semuanya mohon doanya Kita istirahat dulu sebentar Luar biasa cepat ya nih Aduh Oke Sahabat Sagara Mas Indonesia Alhamdulillah Setelah perjalanan sangat melelahkan ya Dua jam kita perjalanan Alhamdulillah kita sudah Ke lokasi sungai tersebut ya Nah insya Allah nanti kita akan berburu Batuan urat emas di sekitaran sini Nah kita istirahat dulu ya Bersama rekan-rekan Sambil kita ngaliwat dulu Kita akan lanjut berburu disini ya Di sungai ini Sama di bukit-bukit itu Oke kita lanjut ya Oke sahabat semuanya Bismillahirrahmanirrahim Kita lanjutkan berpetualangan ya Menyusuri Sungai Di dalam gunung ya Jadi kita sekarang akan menelusuri Di pinggirannya dulu Dengan menggunakan metadetektor ya Mudah-mudahan ada rezekinya Sahabat semuanya Jangan lupa ya Di sakreb Ini disini emang sudah terkena ya Sejak dari jaman dulu Kalau lagi musim kemarau disini Banyak yang ngedulang juga Cuman masalahnya kesini itu Oke sahabat semuanya Ini ada sesuatu disini ya Kita akan coba menggalinya Ada sesuatu disini Kita akan coba menggalinya ya Kita akan coba menggunakan metadetektornya Yang murah meriah saja ya Sahabat semuanya Disini ada yang berbunyi Kemudahan ada rezekinya ya Oh sepertinya batu yang ini Sudah kesemuanya Ternyata batu yang ini Yang gede ini ya Dia berbunyi ya Kemungkinan ini dia PJM ya Ini batuan sudah mengandung logam Atau batuan logam PJM Oh iya Ini sahabat semuanya Ini berat sekali Ini luar biasa Ini sangat keras Iya benar Ternyata batuan ini Yang nyala Ini kemungkinan bahan PJM ya Platina Palladium ada disini biasanya ya Oh Iya benar sahabat Kita coba lagi Oh ternyata disini masih ada juga Yang ini juga Bunyi ya Tapi ini disini ada yang bunyi juga Kita coba cek aja Ini kita harus ngambil dulu Pisau ya Untuk ngegali Sudah kesemuanya Ini apa Karena sangat kenceng sekali Wah ini ternyata ada Apa namanya Bongkahan besi Sudah kesemuanya Ini ada bongkahan Besi kalengnya Tampasan dia berbunyinya kenceng Nah iya benar Ternyata ini Sudah kesemuanya Kenceng Ini kan logam Ini kan sudah termasuk logam Tapi ini Apa nih ya Kita cek lah Cek dulu Ini seperti batu pirit ya Tapi ini tidak nyala di Meta detektor Tanah pirit Tergantung Tergantung pirit Ayah nunggu itu Karena pirit Tapi karena batu nunggu 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 Ngelogam gitu Keras Burung gitu Nah iya kan Oke Sudah kesemuanya Ternyata Barusan besi Barusan besi Dan kita akan Coba lanjutkan Berpetualangan Oke Kita lanjut Sudah kesemuanya Kita sekarang Menyisir dulu Sekitaran ini Nah ini kemungkinan Apa namanya Plastik bekas Itu ya Plastik bekas Apa namanya Kopi Bekas sampo Nah itu biasanya Juga bunyi ya Karena ini metal Detektornya murah sekali Tapi dia Bisa membedakan ya Mana batuan yang berlogam Yang sudah menjadi logam Dan batuan yang biasa ya Seperti itu Yang kita menyisir Di sekitaran Sungai ini ya Nah mudah-mudahan saja Ada Rejekinya Seperti batuan ini Sudah kesemuanya Ini PJM ya Batuan keras Ini batuan Palladium Ini banyak sekali Di sungai ini Batuan Palladium Jadi kita akan Menyesir Sekalian Nanti kita akan review Seperti itu Dan nanti Kita akan lanjut Ke lokasi Urat Mas Kita mencari Lokasi Urat Mas Jaraknya Jengkal Paling jeros Jengkal Paling jeros Jengkal Kita cari Batuan Palladium Ternyata ini Bunyi dia Nah ini batuan Palladium Seperti ini Jadi dia keras Dan pastinya berat Iya ternyata berat sekali Ini seperti ini Kita pecahkan Dan dalamnya Seperti ini Ini disini Sangat melimpah Batuan Batuan PJM Seperti ini Nah ini batuannya Seperti ini Jenisnya Ini batuan Mengandung PJM ya Latina Palladium Ini ada di batuan ini ya Seperti ini batunya Jenisnya Ini sudah saya cek juga ya Waktu itu Saya pernah tes Dengan Nitrit ACL Positif ya Mengandung logam Mengandung logam berharga Disini sangat melimpah sekali ya Cuman disini Masalahnya Akses Jalannya itu Sangat luar biasa Ini dari Kampung Kesini itu Sekitar 2 jam ya Jadi Capek Di jalan Kita akan coba Mengelusuri Nanti Kita kumpulkan Nanti kita bawa Batunya Nah ini juga Ini juga Bunyi Seperti ini Nah Soal itu Nah kalau kita Menemukan Naget Naget emas Yang ukurannya Agak Besaran Ini Kedeteksi Sama Detektor Detektor Ini ya Misal ada 100 gram Ini pasti Kedeteksi Sama detektor Ini ya Cuman Kelemahannya Detektor Detektor Ini dia Jenis Jenis Nah ini Nah ini Ini sudah Membesi Tapi Enggak bunyi Di Meta Detektor Kita Ini batuannya Sangat Luar biasa Nah disini Ada yang Nyala Nah ini Batu Batu Keras Batu Batu Super Yang Mengandung Besi Sudah Mengandung Besi Nah ini Seperti ini Lur Sudah Mengandung Besi Jadi Dinyala Sudah Merogam Teras Yang Burat Burat Yang Teras Nade Teman Batu Besi Disebut Ini Sangat Melimpah Disini Batuan Yang Seperti Itu Sudah Semuanya Kita Akan Terus Mengisir Lokasi Lokasi Nah ini Batuan Menurut Saya Cukup Bagus Juga Ini Seperti Ini Batunya Jadi Disini Emang Sangat Melimpah Sudah Semuanya Kita Coba Ke Pinggir Dulu Sudah Semuanya Pinggiran Sini Ini Disini Dia Berbunyi Tapi Jadi Menghilang Ini Kemungkinan Dalam Ini Kemungkinan Dalam Seperti Ini Saya Mau Coba Di Pinggiran Pinggiran Seperti Ini Ini Ada Yang Bunyi Ternyata Dia Itu Apa Namanya Botol Botol Tutup Botol Tutup Botol Amunium Jadi Dia Bunyi Juga Kena Dialogam Nah Ini Nah Ini Batuan Ini Nah Ini Batuan Ini Ini Kencang Sekali Dia Ini Kemungkinan Paladium Lur Ya Ini Paladium Karena Meta Detektor Itu Tidak Akan Menyala Kalau Bukan Kena Logam Kemungkinan Ini Batuan Paladium Ini Kalau Dibelah Mantap Ini Batuannya Sangat Besar Berat Sekali Kita Coba Cek Lagi Oh Benar Ternyata Ini Batuan Paladium Harta Karun Ini Lur Bisa Kayak Mendadak Lur Ini Lur Wah Mantap Segede Gini Paladium Lur 10 Kilo Tujuh Kilo Oke Lur Kita Dapat Bongkahan Paladium Sekitar 7 Kilo 8 Kilo Belah Cuma Belah Banyak Oke Lur Kita Coba Ya Ini Sangat Besar Keras Dages Nggak Besi Mereka Banyak Das Itu Kita Coba Belah In Ya Cuma Seperti Oh Iya Bener Oh Iya Bener Lu 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 Ini Kita Cek Kembali Dengan Ini Wah Ini Bener Lu Mantap Lu Mantap Lu Kita Bawa Yang Ini Nanti Lu Kita Olah Lu Kalau Ada Yang Berminat Silahkan Dimana Urang Cek Bawa Bawa Ke Saung Urang Cek Oke Lu Ternyata Kata Si Amang Disana Kita Sudah Mempulihin Pirit Sekitar Berapa Kilom Emang Aya Guna Puluh Kilo Jadi Kita Cek Dulu Ya Kalau Memang Sesuai Kita Angkut Ya Jadi Kita Cek Oke Lanjut Lur Oke Sudah Kesemuanya Kita Lanjutkan Alhamdulillah Kita Dapat Bongkahan Material Bahan Mas Super Ya Ini Udah Pik Ini Bahan Mas Super Alhamdulillah Kita Dapat Tadi Dari Sana Jadi Kita Ini Buat Sempa Dulu Nanti Kita Tumbuk Kita Cek Ya Kita Lanjutkan Ya Sudah Semuanya Ya Siap Siap Mang Mang Amang 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 Oke Lanjut Si Amang Itu Lagi Ngaman Dulu Batu Yang Gede Kita Akan Cek Lagi Disini Sekitar Dan Sini Sudah Semuanya Kemudian Ada Rezekinya Kembali Itu Tadi Batu Paladium Yang Gede Kita Angkut Kita Bawa Ke Kampung Ya Ini Sudah Semuanya Sudah Semuanya Ini Ada Batuan Ada Urat Mas Ini Jalur Urat Mas Jadi Nanti Kita Selidiki Tapi Sebelumnya Kita Cek Dulu Pakai Meta Detektor Ini Urat Mas Ini Urat Mas Ini Urat Mas Nah Ini Seperti Ini Kuarsa Ini Ada Pirit Ini Ada Semuanya Jadi Nanti Kita Telusuri Yang Disini Kita Telusuri Kita Cek Kita Ngambil Pahat Dulu Sebelumnya Kita Cek Dulu Di Sekitaran Sini Juga Barangkali Ada Rezekinya Kita Semuanya Siapa Tau Dapat Naget Ya 100 Gram Nanti Kita Sukuran Dulu Saya Pernah Ya Dapat Sebesar Bigi Klereng Lumayan Sekitar 30 Gram Oke Sudu Ketumun Ini Ada Yang Bunyi Kita Coba Cek Oh Mantap Sekali Sudah Ketumun Nanti Kita Bawa Kita Bawa Ya Kita Lanjutkan Ini Batuan Sada Sini Dia Sudah Mengandung Logam Sudah Ketumun Lihat Di Atas Sudah Mengandung Logam Kita Lanjutkan Berpetualangan Sudah Semuanya Sudah Sudah び kita sasar semuanya jalur ini kesana terus kemudian ada rezekinya kita lanjutkan ya oke sederhana semuanya alhamdulillah ini perburuan kita hari ini sangat luar biasa ini besar sekali kurang lebih sekitar 10 kilo jadi ini dia terdeteksi oleh metadetektor ya kenceng sekali suaranya dan batu-batu yang lain tidak ya batu-batu yang lain dia tidak ya tapi ini luar biasa ini beratnya juga ya tidak normal yang biasanya ukuran sekedar gini paling 5 kilo atau 4 kilo ini sekitar 10 kilo ya ini luar biasa jadi ini kemungkinan logam ya logamnya itu terdiri dari besi ya palladium ini disini ada PJM ya dan kita nanti bawa kita akan bawa ke tempat ya ke laboratorium kita cek kemungkinan nih ini ada bahan palladium ya dan platinumnya ya alhamdulillah nih kita dapat bongkahan yang sangat besar sekitar 10 kilo ya oke terima kasih sederhana semuanya kita akan lanjutkan lagi perburuan ya sekarang kita akan menelusuri urat mas ya kita ngambil jalur ini kita akan menelusuri urat mas dan kita akan lanjutkan di video selanjutnya ya dari saya terima kasih untuk semuanya yang selalu mendukung channel Sagaramas Indonesia jangan lupa di subscribe like dan share sebanyak-banyaknya terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati